Hai bertemu lagi di channel YouTube Ismantara Info kali ini kita akan melihat tanaman cabai yang sudah kita beri ring pada samping kanan samping kiri pada bedengan tanaman cabai fungsi dari ring ini adalah untuk menahan tanaman cabai yang tanaman ini merupakan jenis tanaman cabai yang penampang dahannya atau batangnya itu cenderung menyamping jadi dia akan melebar ke samping dan ketika sudah berbuah itu akan menjadi cukup berat dan hanya untuk menahan dari buah itu sendiri maka kita perlu adanya ring sebagai penahan ini dia seperti ini ini dia yang dimaksud penahan ini kan kan menahan seperti ini jadi ketika ini sudah mulai berbuah ini tidak akan mudah patah dahan utamanya Hai bagi contoh juga seperti ini sudah berbuah lebat maka ini perlu penahan sehingga kita masukkan ke ke dalam seperti ini sehingga akan tertahan begitu juga ini kita lihat ini sudah berbuah banyak dan ketika kita ini mulai menahan buahnya itu perlu adanya tali-tali seperti ini kita masukkan nah seperti ini kita tahan jadi nanti buahnya disini dapat berada di atas dan dahan ini kuat untuk menahan buahnya yang ada di batang sini ini dia kalau yang sebelah sini kita beli empat ya 1234 yang sebelah sini ini tiga ini dilihat dari banyaknya batang dari bawah ini sini kalau yang ini sebelah sana cukup banyak yang di bawah karena memang matahari jadi sini kalau pagi jadi sini dan bawahnya cukup banyak kalau yang sini kan kenanya sore jadi lebih sedikit yang sini dan bawahnya jadi yang sini ringnya tiga yang sini ringnya empat beberapa jenis tanaman cabe memang perlu seperti ini tapi beberapa jenis yang lain tidak perlu seperti ini karena dahannya itu berbeda-beda bagi jantah ini ini dahan dari bawah sudah sangat banyak banyak sekali ini jadi perlu penahan seperti ini nah ini kan dia sampai ke sini lalu kalau ini mulai berbuah kalau ini tidak kita tahan maka batang yang sini akan patah karena tidak kuat menahan cabe berat yang ada di sini ini perlu kita kasih ring ini kita buat melingkar seperti itu melingkar dari sini muter ke sana baik lagi ke sini ini merupakan jenis cabe yang memang sudah hanya cenderung ke samping cukup banyak mungkin besok kita buatkan video beberapa jenis tanaman cabe dan bagaimana menanganinya karena tiap jenis tanaman cabe mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara menanganinya pun berbeda-beda nah ini seperti ini dia sudah tumbuh sini ini juga sudah kita tahan tetapi lebih baiknya kita masukkan seperti ini dia akan tahan seperti ini ini biasanya kita pasang ketika taraman cabe sudah cukup tinggi jadi kita mengetahui seberapa ketinggiannya baru kita sesuaikan pemasangan ini kita kasih patok ya untuk dari bambu untuk menahan talinya tersebut untuk tingginya kita sesuaikan dengan jenis dari cabai apakah cabai yang tinggi atau yang pendek jaraknya ini sekitar per 7 meter dari sini sampai batang kita menelis dari bambu untuk tinggi yang tinggi dengan ketinggian kita telah tim yang tinggi dengan ketinggian kita akan tahan setelahnya ini dia, ini penahan seperti ini ini kan kalau kita tahan dia akan turun ke bawah tapi kalau kita tahan dia akan naik ke atas dan tidak mudah patah dahan utamanya setelah kita beli ring seperti ini itu sering kita tengok agar kita bisa memasukkan ini kan ketika kita pasang mungkin tunas yang ini belum sampai segini jadi dia belum masuk ke dalam ring setelah sampai ke sini kita masukkan ke dalam ring dengan kita dorong ke samping seperti ini dia akan tertahan ke bagian dalam sehingga besok kalau dia tumbuh dia akan tertahan oleh tali ini sehingga batang yang bawah nah ini dia batang persimpangan ini ini tetap bisa menahan karena jika di atas terlalu banyak buah dan batang ini tidak ada yang membantu menahannya dia akan mudah patah terutama ketika buah sudah mulai berat dan besar ini juga seperti itu kita tahan nah ini nanti kita tahan dia akan turun hanya kita perlu penahan mungkin sekian dulu ya video kali ini kita berbagi ilmu dan pengalaman karena tiap petani mempunyai triknya sendiri-sendiri dan ini trik yang biasanya saya gunakan tergantung dari jenis tanaman cabai apa yang kita tanam dan bagaimana kita menikapi atau membuat strategi agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik semoga video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel youtube ismantero info terima kasih selamat menikmati